Pendekar Cengeng Jelit 8 Menjemukan benar tiba-tiba Syoklan berkata dengan ada marah Ye Uli melihat terkejut Apa, Nona? Apa yang menjemukan coba dengar suara di lengkurnya, dengar itu Seperti babi di semleh Yali merapatkan bibirnya menahan keewa Ia tahu Nona ini sedang jengkel Sungguh pun ia tidak mengerti mengapa mendengar kejelekan pendekar Cengeng menjadi jengkel Akan tetapi ia tidak berani menambah kemarahannya dengan ketawa Setelah termenung lagi sampai lama Syoklan menutup mulut dengan jari-jari tangan kiri dan ia menguap Ye Uli merasa heran bukan main bagaimana orang menguap bisa kelihatan begitu manis Pemuda yang masih hijau dalam soal asmara ini tidak tahu bahwa Kalau orang sedang dilanda asmara Segala macam gerak geriksi dia tentu selalu kelihatan menarik Kalau Nona merata lelah, harap penengah so, aku mau tiduran Kata Syoklan setelah mengangguk Lalu bangkit berdiri dan melangkah ke arah bilik perau di tengah Di mana terdapat sebuah gubuk kecil buat tempat bertedah di waktu panas atau hujan Akan tetapi baru beberapa langkah Nona itu telah memhalikan tubuh pula lalu bertanya Eh, Aliok, Ye Uli itu dibandingkan dengan engkau Siapa lebih buruk diserang oleh pertanyaan yang tiba-tiba seperti ini Serta sama sekali di luar dugaannya Ye Uli menjadi bingung lalu menjawab gugup Ah, Nona, mana mungkin saya disamakan Ye U Kong Tu? Tentu saya lebih buruk, jauh lebih buruk aneh sekali Di bawah sinar bulan purnama jelas tampak oleh Ye Uli betapa muka cantik yang tadinya muram kecewa itu kini berseri Tersenyum lebar dan sorot matanya bersinar-sinar Suaranya juga terdengar yang ketika Nona itu berkata Terima kasih, Aliok Aku makin ingin bertemu dengan pendekar cengeng yang buruk rupa seperti setan itu Setelah berkata demikian lalu Soalan memasuki ruang gugup di tengah perahu dan merebahkan diri terus tidak bergerak atau berkata-kata lagi Tinggal Ye Uli seorang diri yang tiba-tiba merasa sunyi Ia termenung memikirkan ucapan dan sikap terakhir dari gadis itu Ye Uli terus mengemudikan perahu sambil termenung Tak habis heran ia terhadap dirinya sendiri Kenapa ia kini bermain api yang amat berbahaya? Kenapa ia mempermainkan seorang darah yang belum dikenalnya Membohonginya serta membiarkan gadis itu mencari pendekar cengeng ke kota raja Padahal pendekar yang dimaksudkan itu adalah dia sendiri Kenapa dia tidak berterus terang saja mengaku dan menanyakan apa yang dikehendaki gadis itu? Ah, kesadarannya memang mendesaknya berbuat begitu Tetapi hatinya tidak mengizinkan Ia merata ngeri kalau membayangkan betapa gadis itu menantangnya Memusuhinya dan akan meninggalkannya Makin malam, makin dalam gemericik seolah-olah berbisik kepadanya Kau gila, kau gila Waktu menjelang pagi, ketika tiba-tiba perahu itu berhenti di tengah-tengah sungai Ye Uli terkejut, ia menengok ke kanan kiri sungai itu yang penuh rumput alang-alang Kemudian ia melihat bahwa yang menahan perahunya adalah sebuah tambang yang dipasang melintangi sungai Kemudian ia melihat bahwa di halik alang-alang di kanan kiri sungai tampak banyak sekali perahu-perahu kecil hitam Eh, mengapa berhenti? Ada? Ada apakah? Yang berseru ini adalah abong si tukang perahu Biarpun sedang tidur pulas, sebagai seorang tukang perahu yang ulung Begitu perahunya berhenti meluncur, ia terbangun dan seketika ia menduga hal yang tidak baik Apalagi setelah ia mengengok ke arah rumput alang-alang tubuhnya menggigil Dan ia cepat mengambil dayung dari tangan Ye Uli Seraya berbisik Harap segera bangunkan lihiap, nona pendekar Ada bajak tanda seru pada saat itu dari tepi sungai meluncur sebuah perahu hitam yang amat cepat Tau tampaklah tiga orang di atas perahu itu, yang seorang memegang ngobor, yang kedua mendayung Serta yang ketiga berdiri di kepala perahu, yaitu seorang laki-laki tinggi besar dan sebatang golok besar tergantung di pinggangnya Setelah perahu ini dekat, laki-laki tinggi besar itu memegangi tambang dan perahu terhenti Itu saja sudah membuktikan bahwa laki-laki itu mempunyai tenaga yang kuat Wen Ho Sem Hong mengundang Sian Li Eng Chu untuk datang berkunjung suara laki-laki tinggi besar itu perahu namun keras sekali Ye U Li dapat menduga bahwa yang berjuluk Wen Ho Sem Hong, tiga naga dari Wen Ho, tentulah kepala bajak Selagi ia hendak bersikap pura-pura gugup dan memanggil soalan tampak berkelebat Bayangan nona itu yang tahu-tahu telah berdiri di sisinya dan nona itu menghadapi perahu bajak sambil membentak nyaring Akulah Sian Li Eng Chu dan selamanya aku tidak bergaul dengan bangsa perampok dan bajak sungai Apakah kehendak kalian menahan perahuku di tengah sungai laki-laki tinggi besar itu membungkuk sedikit tanpa melepaskan tambang Lalu ia berkata, ketiga orang Tai Ong kami telah mendengar nama berar Sian Li Eng Chu yang diketahui akan lewat di sini Oleh karena hari ini ketiga orang Tai Ong kami sedang menjamu beberapa orang gagah Maka apabila benar-benar Sian Li Eng Chu ada seorang wanita gagah seperti yang dikabarkan orang Maka tiga Tai Ong kami mengundang dan menantang Sian Li Eng Chu untuk mengunjungi markasnya di lembah sungai Kalau memang memiliki keberanian kata-kata itu biarpun adanya menghormati namun mengandung tantangan yang hebat Dan sekaligus mengandung tekanan bahwa kalau Sian Li Eng Chu tidak menerima undangan berarti dia takut dan tidak memiliki keberanian Undangan macam ini tentu saja sukar ditolak tanpa menimbulkan kesan bahwa yang diundang takut Akan tetapi Ye Uli yang tidak ingin melihat Nona itu terlihat dalam kesukaran sudah cepat menjawab Eh, tuaku yang baik Nona majikanku adalah seorang wanita yang sedang melakukan perjalanan jauh Bagaimana mungkin memenuhi undangan ketua-ketuamu? Harap kau maafkan kami dan beri kesempatan perahu kami lewat Biarlah lain kali saja nonaku memenuhi, baik Ku terima undangan Hua Oko Sam Li Eng Chu Jangan kira bahwa Sian Li Eng Chu takut akan sarang tiga ekor naga wang ho Eh, tukang perahu hayo dayung ke pinggir bentak syoklan tanpa memperdulikan ucapan Ye Uli tadi Ye Uli diam-diam menghela nafas panjang Dia benar-benar telah melakukan sebuah kesalahan besar membohongi Nona ini Dan membiarkan dirinya terlibat dalam akibat-akibat daripada watak gadis yang ugal-ugalan dan tidak pernah mau kalah ini Apa boleh buat, pikirnya, ia harus menanggung akibat daripada kebohongannya dan kelemahan hatinya sendiri Begitu perahu itu didaing ke pinggir, muncullah beberapa buah perahu kecil dari kanan-kiri dan diam-diam M. Ye Uli harus mengakui bahwa kalau tadi syoklan dekat tidak menerima undangan Tentu pelayaran mereka akan mengalami banyak gangguan yang berat Syoklan yang berdiri di kepala perahunya Begitu perahu sudah mendekati daratan lalu menggunakan ginkang Melompat ke tepi dengan gerakan yang lincah dan ringan sekali Terdengar seruan-seruan kagum dari mulut para bajak Dan inilah memang yang dikehendaki syoklan mendemonstrasikan kepandayan Agar membuat puncup hati orang kasar itu Eh, Nona, harap tunggu saya Ye Uli berkata gugup dan ikut meloncat Akan tetapi loncatannya cupat dan tercebur ke pinggir sungai Para bajak tertawa dan syoklan sangat mendongkol sekali Cepat menghampiri Ye Uli yang gelagapan menyambar tangannya dan menariknya ke atas Ye Uli berdiri dengan pakaian basah kuyuk dan menggigil kedinginan Tentu saja diam-diam ia mengerahkan sinkang untuk melawan hawa dingin Dan hanya pura-pura melakukan hal ini agar dapat mengelabdoi meta para bajak Abong biarpun seorang tukang perahu berpengalaman Namun kini berhadapan dengan para bajak sungai Apalagi tadi mendengar disebutnya nama Wang Ho Sam Leong Ini mati kutunya dan ia pun bergegas minggirkan perahu Melompat turun, mengikat tali perahu dan berkata dengan muka pucat kepada syoklan Nih iap, harap lindungi nyawa hamba yang tak berharga Jangan takut kau ikut bersama kami Kata syoklan karena Nona ini tidak ingin melihat tukang perahu diganggu bajak Kalau ditinggalkan sendiri Kemudian ia berkata kepada pimpinan bajak yang tinggi besar Dan yang kini sudah mendarat Seorang laki-laki setengah tua yang bercambang bauk Sehingga muka sebagian bawah tidak tampak tertutup rambut kasar Hayo lekas bikin api unggun lebih dulu untuk pelayanku berdiang Baru kita akan lanjutkan perjalanan mergunjungi ketuamu Suara syoklan berwibawa dan pimpinan bajak ini yang agaknya sudah menerima pesan dari ketuanya untuk bersikap lunak terhadap Sian Li Eng Chu Tidak menolak Lalu memberi aba-aba dan beberapa orang bajak sungai Saya segera membuat api unggun Ye Uli menggunakan kesempatan itu untuk mengeringkan pakaian dan menghangatkan badan Harap Nona suka mandi-mandi dulu atau bertukar pakaian biar saya memasak air Eh, bong, lepek, tolong ambilkan tempat air untuk Nona bercuci muka Suaklan mengangguk, kemudian berkata lagi kepada para bajak kalian menantilah di sana, agak jauh Setelah siap baru aku akan memanggil kalian pemimpin bajak mengerutkan alisnya yang tebal Akan tetapi melihat sikap gadis yang tidak suka dibantah Ia hanya mengangkat pundak dan berkata Harap Lih Yap tidak berlama-lama karena aku yang akan mendapat marah Perduli apa, hayo pergi dulu Suaklan membenta dan pimpinan bajak itu mengajak anak buahnya menjauh Setelan mereka menjauh Iye Uli berkata pura-pura takut Nona apakah tidak lebih baik kita lari saja selagi mereka menjauh apa? Kau takut siapa yang tidak takut? Akan tetapi saya tidak mengkhawatirkan diri Safa sendiri Bajak-bajak itu mau apa terhidap seorang pelayan miskin seperti saya ini Akan tetap penona ini, sudahlah, cerewet benar kau Aku tidak takut Lekas panaskan air, yang banyak aku ingman disibuklah Ye Uli dan Abong memasak air dan terdengar oleh Ye Uli tukang perahu itu mengomel perlahan Diam-diam ia merasa geli Memang keterlaluan sekali sioklan Dihadang bajak begitu banyak, malah enak-enak mandi air hangat dan menyuruh para bajak menunggu Memang sioklan sama sekali tidak tampak takut Nona ini mandi di dalam bilik perahu sambil bersenandung dan kembali Ye Uli tertegun mendapat kenyataan betapa merdu dan indah suara Nona itu Agaknya Nona itu pun pandai bernyanyi merdu di samping kegalakannya Tak lama kemudian, Nona itu sudah muncul keluar dari dalam perahu dengan pakaian yang bersih Rambut tersisi rapi dan wajah sedar kemerahan tertimpa cahaya matahari pagi yang mulai muncul Bengong Ye Uli memandang, seperti melihat Dewi Fajar sendiri Ia tadi pun memergunakan kesempatan itu untuk mandi di sungai dan berganti pakaian yang kering dan bersih Sekalian mencuci pakaiannya Abo memakin banyak mengomel melihat ini Dia sendiri sama sekali tidak ada nafsu watuk bertukar pakaian Apalagi mandi-mandi segala Dengan langkah tegap gagah Si O'lan bersama Ye Uli dan Abo berjalan bersama rombongan bajak menuju ke markas Wong Ho Sam Leong Kiranya markas itu tidak begitu dekat dengan sungai, berada di lembah yang tertutup hutan lebat Di tengah hutan itulah terdapat bangunan-bangunan yang menjadi perkampungan bajak sungai yang ditimpin oleh tiga naga dari Wong Ho ini Kelima rombongan ini memasuki perkampun Jan Bajak Kiranya di S ini sedang diadakan perayaan dan pertemuan penting Tiga orang kepala bajak sedang menerima tamu dan penghormatan belasan orang tamunya yang terdiri dari orang-orang gagah Dan yang sejak kemarin telah berada di sini dan pagi ini telah berkumpul di ruangan besar yang berada di tengah kampung bajak Mengelilingi beberapa buah meja besar yang penuh hidangan dan minuman Amat sedap dan lezat baunya, mengepulkan uap yang menyambut hidung Ye Uli dan membuat perut pemuda ini berkeruyuk karena lapar Belasan orang tamu ikut bangkit berdiri ketika sihak cuan rumah bangkit dan melangkah keluar menyambut kedatangan Shoklan Gadis ini memandang tajam dia melihat bahwa yang menyambutnya adalah tiga orang laki-laki berusia lima puluhan tahun yang bertubuh kurus-kurus namun jelas memiliki gerakan gesit dan bertenaga Ia dapat menduga bahwa tentulah mereka ini yang disebut Wong Ho Sam Leong Maka ketika mereka mengangkat kedua tangan ke dada, ia pun membalas seperlunya Orang yang tertua, yang putih kedua alisnya, berkata Kami Wong Ho Sam Leong, baru-baru ini mendengar dari sahabat-sahabat Tangkin Kaipang tentang munculnya seorang pendekar wanita muda yang berjuluk Sian Li Eng Chu Hari ini kebetulan Sian Li Eng Chu lewat, kami merasa girang sekali dapat menyambut dan memperkenalkan Nona kepada sahabat-sahabat kami yang terdiri daripada orang-orang gagah yang berjiwa besar Setelah meneliti keadaan tiga orang tuan rumah, Siok Lan mengerling ke arah para tamu Belasan orang tamu itu terdiri dan bermacam-macam orang, bahkan di sana terdapat beberapa orang wanita cantik yang bersikap gagah Namun karena tuan rumahnya adalah kepala bajak, ia pun menilai mereka sebagai golongan kaum hitam di dunia Kang Ho dan memandang rendah, ia pun menjawab dengan suara kering Beberapa orang Angkin Kaipang karena mengemis secara paksa sebagai perampok, terpaksa telah bentrok dengan aku Tidak tahu apakah maksud Samui, Chu Wan bertiga, mengundangku kes ini? Apakah hendak membalaskan kekalahan beberapa orang pengemis kasar itu? Siok Lan memang tidak suka bicara berbelit-belit, sikapnya polos sungguh pun sewaktu-waktu ia bisa bersikap amat nakal menggoda siapa saja Orang ketiga dari Wong Sam Leong yang tubuhnya paling jangkung, mukanya pucat dan matanya genit, tertawa Ha, 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 siang liengcu terlalu curiga Tentu saja kami tidak mencampuri urusan Nona dengan sahabat-sahabat Kaipang Hanya karena Nona seorang darah remaja yang amat cantik jelita sehingga patut diberi julukan Dewi, juga nama Nona sebagai seorang ahli pedang cucu dan murid Tiantesien Piamamat terkenal Maka setelah lewat dia ini, bagaimana kami dapat lewatkan begitu saja tanpa mengundang dan minta sedikit petunjuk untuk menambah pengetahuan Nona silakan duduk Dan kau pelayan dan tukang perahu, pergilah ke belakang di mana kalian akan dapat makan minum sepuasnya sampai kenyang sambung si muka tikus ini kepada Ye Uli dan Abong Nanti dulu seru syolan, matanya sudah memancarkan sinar kemarahan Pelayanku dan tukang perahuku adalah aku yang membawa mereka dan aku pula yang bertanggung jawab atas keadaan mereka Maka kalau kalian mengundang aku, pelayan dan tukang perahu harus diajak pula duduk bersamaku Terdengar suara berisik karena semua tamu serta para bajak merasa heran mendengar ini Mana ada seorang nona majikan mengajak pelayan dan tukang perahunya duduk makan semeja? Benar-benar seorang nona majikan yang aneh Akan tetapi melihat pelayan yang muda dan tampan sekali itu Mulailah beberapa di antara mereka tersenyum-senyum maklum dan mereka menduga bahwa tentu Sian Li Eng Cu ini tidak banyak bedanya dengan Cu I Shou Sian Li Si Dewi Suling yang selain liha juga mempunyai kesukaan pengeram pria Boleh, boleh, silakan, silakan kata orang tertua Wang Ho Sam Leong sambil mempersilahkan mereka bertiga masuk Ye Uli sengaya masuk dan berjalan ke belakang sioplan dengan sikap seorang dusun memasuki gedung besar, ragu-ragu, takut-takut, malu-malu Ada pun si tukang perahu berjalan paling belakang, mukanya kelihatan sangat pucat dan berjalan menunduk Tak berani dia mengangkat muka, takut kalau-kalau para bajak itu akan mengenal dan mengingat mukanya Sehingga di kemudian hari kalau ia melakukan pelayaran seorang diri, ia akan dikenal dan diganggu Ye Uli menarik napas lega ketika mendapat kenyataan bahwa tak seorang pun di antara para tokoh Kongo yang badir di tempat itu ada yang mengenalnya Seperti yang tadi ia khawatirkan ketika melihat banyak orang Kongo menjadi tamu Wang Ho Sam Leong Memang sesungguhnya biarpun ia telah membuat nama besar dalam tahun ini dan mengguncang dunia Kongo Namun ia selalu menyembunyikan diri dan tidak pernah menonjolkan diri sehingga dunia Kongo hanya mengenal namanya saja Namun jarang ada orang yang pernah melihatnya Ia selalu melakukan tugasnya sebagai seorang pendekar secara bersembunyi dan saking cepatnya gerakannya Baik mereka yang ditolongnya mampun mereka yang dihajarnya tidak sempat mengenal mukanya Inilah sebabnya ia tidak merasa khawatir menyamar sebagai pelayan Sian Li Eng Chu Siok Lan memilih tempat duduk menghadapi sebuah meja yang tidak berapa besar cukup untuk enam orang saja Ketika ia dan dua orang pelayan duduk terdengar suara Biarlah kami yang menemani Sian Li Eng Chu Duduk suara ini adalah suara seorang laki-laki muda yang berpakaian serba biru Pemuda ini tidak menanti jawaban, langsung berdiri bersama seorang wanita cantik berusia 30 tahun lalu Menghampiri meja sholan dan keduanya memberi hormat yang dibalas oleh gadis itu dengan sederhana Mereka duduk dan pemuda berusia antara 30 tahun itu berkata Maaf kalau kami mengganggu Nona, akan tetapi karena kami tertarik mendengar bahwa Nona adalah cucu Tiantai Sien Kiam Maka kami memberanikan diri untuk berkenalan Kami berdua adalah murid-murid Guat Kong Tosu Berseri wajah Shok Lan dan ia cepat berkata Ah, Guat Kong Tosu Ketua Kim Hang Pai Pernah aku bertemu dengan Guat Kong Totiang ketika dia berkunjung kepada kakek dan ayah Guru Jiwi itu adalah sahabat baik Kong Kong, kakek Aku girang dapat berkenalan dengan Jiwi saya bernama Pui Tiong Dan ini adalah Suci, kakak seperguruan Ken Buye, pemuda baju biru itu memperkenalkan diri dengan ramah Suci-nya dengan mengangguk dan tersenyum Agaknya wanita cantik ini menang seorang yang pendiam dan tidak pandai bicara Namaku Shok Lan Lim Shok Lan dan dia ini pelayanku Al-Yok Dan tukang perahu ini Abong Lopeh Shok Lan memperkenalkan kedua orang pelayannya Dua orang murid Kim Hang Pai itu berdiri dan juga memberi hormat kepada Al-Yok dan Abong Lopeh yang dibalas cepat-cepat oleh kedua orang ini Beberapa orang tertawa menyaksikan ini Sungguh lucu kalau dua orang pendekar yang terkenal diperkenalkan dengan seorang pelayan dan seorang tukang perahu miskin Akan tetapi, sikap kedua orang murid Guat Kong Tosu ini benar Benar wajar dan mereka menghormat dua orang yang dianggap rendah itu secara semestinya Juga dianggap melalui menjadi kagum karena dari sikap itu saja dapat diketahui bahwa dua orang ini benar-benar memiliki jiwa yang gagah Gini kan gue, wanita cantik berusia 30 tahun yang jarang bicara itu berbisik Adik, harap hati-hati, tiga orang itu tidak boleh dipandang ringan Biarpun ucapan ini hanya berbisik dan singkat namun jelas mengandung kekhawatiran akan keadaan soalan Maka gadis ini tersenyum manis dan mengangguk sambil berkata Cici yang manis, terima kasih atas peringatanmu Aku dapat menjaga diri Jiwi, Anda berdua, sendiri Bagaimana bisa menjadi tamu di sini? Pui Tiong berkata perlahan Betapapun juga, mereka ini semua adalah pejuang-pejuang yang membela rakyat dan menentang pemerintah penjajah Sampai di sini pemuda baju biru ini menghentikan kata-katanya Karena pada saat itu, Wang Ho Sam Leong bertepuk tangan memberi isyarat Supaya semua orang memperhatikan mereka dan orang tertua dari Wang Ho Sam Leong berkata dengan suara lantang Cui sekalian, para orang gagah patriot sejati yang hadir di sini tentu sudah maklum semua Bahwa Angkin Kaipang adalah perkumpulan besar yang menjadi sekutu dan kawan seperjuangan kita Hari ini sampai tidak ada wakil dari Angkin Kaipang Tidak ada lain karena Angkin Kaipang baru saja menderita pukulan besar Karena beberapa orang tokohnya di antaranya Saudara Ang Chi dan Ang San Telah menderita kekalahan dalam bentrokan melawan Sian Li Eng Chu Kita akan menjadi hakim untuk mengadili siapa salah siapa benar dalam bentrokan ini Apalagi kalau diingat bahwa Sian Li Eng Chu adalah cucu Tian Te Xin Kiam yang sudah kita kenal sebagai seorang pejuang yang gigih Karena itu, selanjutnya kita serahkan kepada sikap dan sepak terjang Sian Li Eng Chu sendiri Apakah dia benar-benar seorang pendekar wanita yang patut mewujadi kawan ataukah seorang pengacau yang harus dilawan Sementara itu karena dia telah menjadi tamu, biarlah dia menyaksikan bahwa kita orang-orang pejuang bukanlah golongan yang mudah dipermainkan dan diperhina oleh semua orang Pertama biarlah kami sebagai tuan rumah memberi hormat kepada Sian Li Eng Chu dengan secawan arak Setelah berkata demikian, dengan tangan kirinya ia memberi isyarat kepada dua orang adiknya untuk minggir Sedangkan tangan kanannya menyambar sebuah cawan berisi arak Orang terselah dari Wang Ho Sam Li Eng ini bernama I E Chu Lin Usianya sudah 50 tahun lebih dan ia terkenal sebagai seorang ahli lewakeh Semua tamu yang berada di situ adalah orang-orang rimba perselatan belaka Maka penyambutan cuan rumah terhadap seorang tamu dengan jalan menguji ilmu itu bukankah hal yang aneh? Apalagi kalau diingat bahwa tamu yang baru tiba ini telah melakukan pelanggaran Yaitu telah bentrok dan mengalahkan tokoh-tokoh Hang Kim Kai Pang Dua orang saudara muda dari Kim Hang Pai Apakah tidak suka mundur dulu agar aku dapat menyambut dengan sebaik-baiknya kepada Sian Li Eng Chu Ucapan I E Chu Lin ini ditujukan kepada Pui Tong dan Kan Bu E Dan merupakan pertanyaan yang mengandung teguran Memang, sikap dua orang kakak berdik seperguruan dari Kim Hang Pai yang amat ramah terhadap Sian Li Eng Chu Tadi sedekai yang membuat hati Wang Ho Sam Liong menjadi tidak semang Sudah jelas bahwa tamu ini belum dapat dikatakan seorang sahabat Mengapa dua orang muda itu memperlihatkan keramahan? Maafkan kami, kata Pui Tong yang lalu bangkit bersama Kan Bu E dan meninggalkan meja Siok Lan Ucapan maaf ini tidak ditujukan pada orang tertentu sehingga dapat diartikan terhadap Siok Lan maupun terhadap Tua Or Rumah Siok Lan maklum bahwa suasana menjadi tegang dan bahwa pihak cuan rumah sudah mulai hendak beraksi Ia melirik ke arah Ye Uli dan Abong, berkata perlahan, kalian tenang saja Kemudian ia bangkit berdiri, menghadap ke arah Ie Chulin dan berkata Suaranya lantang dan mulutnya tersenyum manis Aku sudah mendengar bahwa undangan paksaan dari Wang Ho Sam Liong tentulah mengandung maksud hati yang tidak baik Betapapun juga, aku telah menerima undangan, dan aku siap menghadapi segala subuhanmu Ie Chulin tenemium dingin, lalu melangkah maju Ia menuangkan arak dari guci ke dalam cawan sambil berkata Saya Ie Chulin orang tertua Wang Ho Sam Liong menyambut Sian Li Eng Chu dengan secawan arak Kehormatan ia menuang terus sampai cawan menjadi penuh dan baru berhenti menuang arak ketika arak sudah memenuhi cawan dengan permukaan lebih tinggi daripada bibir cawan Namun arak itu tidak meluber dan tidak tertumpah setetes pun Sungguh Hamad mengagumkan bahwa arak yang lebih banyak daripada cawan itu dapat tinggal tetap dalam cawan seolah-olah membeku dan permukaannya sampai membulat di atas cawan Inilah demonstrasi tenaga Sian Kang yang menyedot arak melalui cawan sehingga arak itu leka dan tidak tumpah Dengan perbuatan ini Ie Chulin bermaksud membuat malu tamunya Karena kalau cawan itu diterima tamunya dan araknya meluber tanpa hal ini tentu saja akan membuat malu kepada tamunya Akan tetapi Sioklan agaknya tidak peduli akan hal ini Dengan wajah berseri ia berkata, menyembunyikan niat buruk atau tidak Sebuah penghormatan tidak boleh ditolak gadis ini mengangsurkan lengannya dengan tangan kanan menerima cawan itu Ia tidak kelihatan mengerahkan tenaga, namun ketika cawan tiba di tangannya Arak itu sedikit pun tidak bergerak, apalagi meluber Semua tamu yang menonton dengan nafas ditahan, kini menjadi kagum Tidak mereka sangka bahwa seorang nona yang begini muda sudah memiliki kekuatan sinkang yang demikian hebatnya Sioklan mengangkat cawan itu dan terus mengangkat sampai di atas mulut Lalu menuangkannya akan tetapi, arak itu tetap tidak mau turun Biarpun kini cawan sudah ia balikan, isinya tidak tumpah sama sekali Dan terdengar suara tepuk tangan dan ketika semua tamu memandang Yang bertepuk tangan itu adalah Ye Uli yang diikuti oleh Abong Lihat, nona bermain sulap Apa tidak hebat kata Ye Uli? Pui Tiong tertawa, Ken Wee tersenyum Bahkan dua orang murid Kim Hang Pai ini lalu ikut bertepuk tangan pula Tamu-tamu lainnya yang merasa kagum baru berani ikut-ikutan bertepuk tangan Sioklan menurunkan lagi cawan arak dan berkata Ah, Siowoy, adik, tidak bisa minum arak keras Dan agaknya arakmu ini terlalu keras longhiong Sampai-sampai arakmu tidak berani memasuki mulutku Maafkan ia meletakkan cawan di atas meja Dan ketika ia melepaskan tangan, arak itu melebar dan tertumpah di atas meja Biarlah pelayanku saja yang mewakili aku minum arak Kehormatan Ye Uli lalu menyambar cawan dan mengangkatnya Akan tetapi abong berseru Aliok, bagi aku setengahnya dong Aku belum pernah selama hidupku minum arak kehormatan Ye Uli tet senyum dan menuangkan setengah cawan arak itu ke dalam mangkok di depan abong Keduanya tertawa lalu minum arak masing-masing setelah mengangkat cawan dan mangkok ke arah Sjoklan dan Ye Uli sebagai tanda penghormatan Semua tamu tertawa dan muka Ye Uli berubah merah seperti udang yang direbus Arak penghormatan yang tadinya ia maksudkan untuk membuat malu Sjoklan Kiranya malah diminum oleh seorang pelayan dan seorang tukang perahu Sehingga berarti bahwa dia telah memberi penghormatan kepada dua orang rendah itu Akan tetapi sebagai cuan rumah yang harus menghormati tamu Di antara begitu banyak orang gagah Pula karena dia sebagai seorang tua yang sudah banyak pengalaman dapat menahan kemarahan Ia tersenyum dan berkata Sian Li Eng Chu bercar benar lihai kemudianlah mundur ke tempat duduknya sendiri Si Jangkung Ye Kiyok Su, orang kedua dari Wang Ho Sam Leong Yang sejak tadi menyaksikan sepak terjangkakaknya dengan kurang sabar Kini sudah bangkit dan menghampiri Sjoklan yang sudah duduk kembali menghadapi majanya Bersama dua orang pelayannya dan kedua orang murid Kim Hang Pai yang kembali sudah menemaninya Si muka tikus yang jangkung ini cengar-cengir dan kembali para tamu menjadi tegang Karena maklum bahwa orang kedua dari pihak cuan rumah hendak melanjutkan Menguji kepandaya nona yang masih muda remaja namun amat lihai itu Wah, benar-benar Sian Li Eng Chu tidak bernama kosong Memang seperti bayanan seorang yewi yang cantik jelita Maafkan, nona Kakakku tadi salah tafsir Tentu saja seorang muda seperti kau tidak biasa minum arak keras Yang hanya menjadi minuman orang-orang kasar seperti kami Akan tetapi kurasa nona tidak akan menolak Kalau aku Ie Kyok Su, sebagai cuan rumah kedua Menyambut kunjungan nona dengan subuhan sepotong daging Cepat sekali tangannya bergerak dan tahu-tahu ia sudah menggerakkan sebuah garpu bergigi dua yang runcing yang tadi dibawa dari mejanya Langsung ia menusukan garpu parak ini ke dalam tempat sayur di atas meja depan Sjoklan Ketika ia mengangkat tangannya, garpu itu sudah menusuk sepotong daging kecil Dengan garpu di tangan ia menghampiri Sjoklan yang masih duduk dengan tenang Sedangkan Ie Uli memandang penuh kekhawatiran Di dalam hatinya, ia mencaci maki si jangkung ini yang hendak menggunakan kebiasaan Kaum kasar untuk menguji kepandayan orang Yaitu dengan jalan menyuguhkan makanan di ujung pisau atau garpu bahkan ada kalanya di ujung pedang Bagi seorang yang sudah mempelajari care mempergunakan kegesitan menghadapi serangan senjata gelap Penyuguhan macam ini memang tidaklah membahayakan Sambaran sebatang piau saja dapat diterima dengan mulut, apalagi hanya tusukan pisau atau garpu Yang mengerikan kalau si penyuguh mempunyai niat membunuh Karena garpu di tangan tentu saja berbeda dengan menyambarnya piau Karena si penusuk dapat mengerahkan tenaga dan dapat mengubah arah sesuka hatinya Ada tiga jalan untuk menghadapi penyuguhan seperti ini Pertama begitu saja mengelap membebakan diri dan habis perkara Kedua, dapat menangkis dengan tangan Ketiga dan ini yang diharapkan oleh semua orang akan tetapi juga paling berbahaya menerimanya dengan mulut Sejenak mereka berpandangan Iekyoksu yang berdiri dengan garpu di tangan dan syoklan yang duduk dan tersenyum simpul Kemudian nona itu berkata, suaranya menantang Silakan baru saja si nona mengeluarkan kata-kata ini Garpu itu sudah menyambar ke depan, tepat ke arah mulut syoklan yang kecil mungil Sematamu menahan nafas dan seluruh aurat saraf di tubuh Ye Uli menegang Karena pemuda ini sudah siap menolong nona pujaan hatinya Daripada ancaman berbahaya, abong mengeluarkan pekek tertahan saking ngerinya Semua metel tertuju kepada garpu yang berubah menjadi sinar putih Syoklan hanya membuat sedikit gerakan Miringkan kepalanya lalu membuka mulutnya yang kecil dan garpu itu ujungnya telah memasuki mulutnya Si jangkung yang tergila-gila kepada nona remaja yang jelita ini Tidak tega mencelakai syoklan dan memang ia hanya mau mempermainkan dan membuat nona itu mengakui kelihayanya Maka begitu melihat bahwa garpunya sudah diterima dan digigit oleh si nona Ia lalu membuat tangannya menggetar dengan tenaganya Gerakan ini tentu tak akan tertahan oleh syoklan Membuat giginya sakit dan akan memaksanya membuka mulut Memuntahkan daging dari garpu sehingga dengan demikian nona itu akan kalah dan kehilangan muka Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba terdengar suara krek dan si jangkung terhuyung mundur Karena garpunya yang berada di tangannya itu tinggal dagangnya saja Dua gigi garpu yang runcing patah dan berada di mulut Sian Li Eng Chu Nona itu dengan ayam dan enaknya mengunyah daging dan menelannya Tidak peduli betapa semua matu ditujukan ke arahnya Kemudian ia membuka mulut dan meniup, wen, cap-cap dua buah gigi garpu yang runcing itu meluncur keluar dari mulut yang mungil Dan kini menancap pada kayu yang melintang di bawah atap ruangan itu Terima kasih Long Hyong Daging yang kasih buhkan enak sayang sekali ada tulangnya kata syoklan dengan sikap biasa Seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu Kembali terdengar orang bersorak, dan kali ini yang mendahului bersorak adalah Pui Tiong dan Kan Bwe Makin kagumlah semua orang menyaksikan demonstrasi yang luar biasa ini Bahkan Iye Uli diam-diam makin kagum terhadap syoklan, perutama sekali ketenangan dan keberaniannya yang hebat Iye Kyok Su memandang dengan matu, terbelalak dan muka pucat Siapa kira, bukan dia yang mempermainkan, bahkan sebaliknya si nona yang mempermainkannya, membuatnya menderita malu dan kehilangan muka Ia marah sekali, akan tetapi ia masih dapat melihat kakaknya memberi isyarat matu sehingga ia hanya membanting kaki lalu mengundurkan diri Orang ketiga dari Hua Akho Sam Leong adalah yang paling pendiam di antara mereka Tubuhnya pendek keit dan biarpun dia seorang kepala bajak tetapi melihat di pinggangnya terselip sepasang senjata poan koantit, alat tulis seperti tongkat pena Tentu dia bukan seorang kasar yang buta huruf Dan memang sebetulnya demikian Iye Kyok, orang ketiga ini terkenal pandai menulis, dan memang amat aneh seorang kepala bajak pandai menulis, dan senjatanya poan koantit Tidak mengherankan apabila sikapnya pun tidak sekasar kedua orang kakaknya Tetapi, betapapun juga hatinya panas menyaksikan dua orang kakaknya dipermainkan seorang nona muda yang baru saja muncul di dunia Kang O Apalagi kalau nona itu berani pula menantang Ang Kim Kai Pang Ia sesegera bangkit berdiri lalu melangkah tenang menghampiri Siok Lan yang sudah memandangnya Karena nona ini sudah dapat menduga bahwa kini tentu orang ketiga Wong Ho Sam Leong akan mencari perkara Akan tetapi Iye Kyok menjura kepadanya dan berkata Si An Li Eng Chu sebagai seorang tamu, nona tidaklah mengecewakan kedua orang kakakku Perkenankanlah aku, Iye Kyok, mendapat bagian untuk menyambut nona dengan penghormatan Hem, sudah kukatakan tadi, sebagai cuan rumah memang berhak melakukan apa saja yang dikehendaki Sebaliknya aku sebagai tamu tentu tidak bisa menolak penghormatan cuan rumah Silakan, soalan sudah siap-siap, akan tetapi Iye Kyok bahkan menduduki bangku yang masih kosong menghadapi meja Siok Lan Memang, meja itu mempunyai enam buah bangku dan baru lima buah yang dipakai Dengan tenang Iye Kyok mengambil sepasang sumpit dari tempat sumpit, lalu dengan sumpit itu ia mengambil sepotong daging dan dengan siku kanan di atas meja Ia berkata, saya seorang bodoh, tidak ada permainan sesuatu untuk diperlihatkan kepada nona Harap nona sudi mengambil daging ini dari sumpit Saya Siok Lan maklum bahwa lawan ini hendak memperlihatkan kepandainya memainkan sumpitnya Untuk dapat mempergunakan sepasang sumpit merebut daging di antara sumpit itu Selain ia harus memiliki tenaga yang kuat, juga ia harus mempunyai kegesitan dalam mempergunakan sepasang sumpit itu sebagai senjata Dan ia tahu, atau dapat menduga bahwa Iye Bok yang bersenjata sepasang poan koan pit ini tentu amat mahir bermain sumpit Betapapun juga gadis remaja ini tidak mau kalah Ia pun lalu mengambil sumpitnya sambil tersenyum Ia berkata, Ielong Hiong sanggah baik, mau memilihkan sepotong daging untukku Setelah berkata demikian, ia menggunakan sumpitnya menyambar daging yang terjepit di sumpit lawan Akan tetapi, benar seperti yang disangkanya, dengan gerakan tangan yang kuat, Iye Bok membuat sumpitnya itu mengelak Bahkan dari atas tepasang sumpitnya yang menjepit daging itu menangkis dan menindih sepasang sumpit di tangga Ushoklan dengan tenaga yang demikian kuatnya Sehingga hampir saja gadis itu melepaskan sumpitnya Sumpit itu tertangkis sampai tergetar dan jari-jari tangannya sampai kesemutan Hebat gerakan orang si Iye yang pendek ini, pikirnya Kalau sampai lama ia tidak mampu mengambil daging itu, tentu ia akan menjadi buah tertawaan Namun untung bahwa orang ini berwatak halus dan biarpun ia akan kalah, namun tidaklah memalukan Maka sambil tertawa ia berkata, Iye Bok Long Hiong sungguh mahir menggunakan sumpit Kalau sampai lima kali Aka gagal merebut daging, biarlah aku orang muda mengaku kalah, hi, hi, baiklah Dan kalau ia sampai lima kali Nona dapat merampasnya, benar-benar aku orang si Iye merasa takluk Terus terang saja, ketahuilah Nona bahwa di dunia ini kiranya harus dipilih-pilih dulu orang yang akan mampu merampas daging dari sumpitku selama lima jurus panas rasa perut syoklan Biarpun sikapnya halus ucapan terakhir dari Iye Bok ini boleh dibilang mengandung kesombongan Masa aku tidak dapat merampas sampai lima jurus pikirnya, dan tahu bahwa biarpun kelihatan hanya berebutan daging dengan sumpit Gerakan-gerakannya mirip dengan mengadu ilmu silat dan untuk dapat berhasil, tentu saja boleh menggunakan taktik-taktik pertandingan Misalnya dengan menggunakan sumpit menyerang tangan, pendeknya asal dapat membuat daging itu terlepas dari sumpit lawan dan dirampas dengan sumpit sendiri Tentu saja serangan hanya terbatas pada tangan kanan lawan saja, tidak boleh menyerang bagian tubuh yang lain Aku sudah menyerang satu kali tinggal empat kali Awas, Long Hyong, syoklan berkata, sepasang sumpitnya bergerak, bukan langsung menjepit seperti tadi Melainkan dengan gerakan menggunting dari atas ke bawah meluncur ke depan dan digerakan dengan membentuk lingkaran Dengan demikian tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk mengelak seperti tadi Menghadapi serangan ini, mulut Iebok masih tersenyum, akan tetapi pergelangan tangannya bergerak sepasang sumpitnya juga membentuk lingkaran Lalu digetarkan dan dengan daging misih terjepit sumpitnya itu mengangkas dengan keras sekali dari atas ke bawah trik-rik Biarpun yang beradu hanya sumpit dengan sumpit namun menerbitkan suara keras dan kembali tangan syoklan tergetar hebat Masih untung bahwa ia tidak sampai melepaskan sepasang sumpitnya dan cepat-cepat menarik tangannya Serangan kedua kembali gagal Kini mereka sudah bersiap-siap kembali, Iebok dengan siku tetap menesan meja Memegangi sumpitnya melintang dan biarpun sumpit itu kelihatannya dipegang dengan senaknya Namun kekuatan yang tersalur melalui sumpit menjepit daging adalah amat kuat Matanya dengan tajam memandang kepada sumpit lawan, siap menghadapi serangan jurus ketiga Sampai lama syoklan tidak menyerang karena gadis ini memutar otak untuk dapat mencapai kemenangan Kemudian ia berseru keras dan kembali sumpitnya menyambar Sumpit-sumpitnya itu kini terbuka, yang satu meluncur dan menotok ke arah jalan darah di antara ibu jari dan telunjuk lawan yang menjepit sumpit Yang sebatang lagi meluncur dan menusuk ke asah daging Bagusi Ebok berseru kagum karena jurus ini benar beramat indah dan lihai Akan tetapi biarpun kelihatannya sumpit lawannya menotok jalan darah, ia maklum bahwa yang dituju adalah tusukan pada daging Sebagai seorang ahli poan keantit, ia adalah seorang yang sudah hulung dengan ilmu menotok, maka ia telah dapat menduga jurus nona ini Ia memutar perulangan tangannya untuk mengelak dari totokan, dan tiba-tiba ia melepaskan jepitan sumpitnya pada daging Sewaktu sumpit kedua syalan menusuk daging sehingga daging itu terlepas dan jatuh, karenanya terluput dari tusukan syoklan Sebelum gadis ini dapat mengatur sumpit untuk merampas, lebih dulu Iaibok sudah menggerakkan sumpitnya cepat sekali Menyambar daging yang melayang turun dan kembali daging itu sudah dijepit oleh sumpitnya Masih dua jurus lagi, nona kata Iaibok Kalau saja serangan syoklan tidak makin lama semakin lihai sehingga mengejutkan hatinya, tentu Iaibok akan membiarkan saja gadis itu menyerang sampai beberapa jurus sekalipun Akan tetapi ia harus mengakui bahwa serangan-serangan darah remaja itu makin lama makin ganas dan semakin berbahaya Sehingga ia harus berhati-hati sekali biarpun hanya tinggal dua kali atau dua jurus saja serangan yang bakal dilancarkan Syoklan menggigit bibirnya Di antara tiga orang Wong Ho Sam Leong, hanya yang paling muda inilah merupakan orang paling berbahaya Kalau sampai terjadi pertandingan, ia harus berhati-hati menghadapi orang ini Jelas bahwa biarpun dalam hal ilmu kepandayan, orang ini belum tentu lebih lihai daripada dua orang kakaknya Namun jelas bahwa orang yang pendiam ini lebih berbahaya lebih cerdik dan banyak akal, tidak gegabah dan kasar seperti dua orang kakaknya Kembali ia memutar otak mencari akal sebelum melakukan serangannya yang keempat Kali ini ia mau mengadu tenaga dan kalau sampai daging itu kembali terlepas dari sumpit lawan, ia harus mencegah sumpit lawan menyambarnya kembali dan biarlah daging itu terjatuh ke atas meja Dengan demikian, biarpun ia tidak beri hasil merampasnya, sedikitnya ia telah mampu membuatnya terlepas dari sumpit lawan dan hal ini saja sudah berarti bahwa ia telah menang setengah bagian Dengan akal ini Soklan lalu berseru, lihat serangan kini sepasang sumpitnya digerakkan dengan cepat dan bertenaga kuat karena ia kini mengerahkan sin kangnya, tidak lagi mengandalkan kecepatan melainkan mengandalkan tenaga Iebo kelihatan kaget sekali dan sekali pandang saja ia sudah menduga akan akal gadis ini Kalau ia menangku dan melayani adu tenaga dengan gadis yang ia ketahui memiliki kekuatan sin kang hebat ini, tentu daging yang dijepit sumpitnya akan terlempar dan dengan demikian ia sudah akan mendapat malu Maka secara tiba-tiba sekali ia melontarkan daging yang dijepit itu ke atas, sumpitnya mengelah ke bawah dan terus melakukan tiga kali totokan ke arah tiga jalan darah di sekitar tangan dan pergelangan tangan Soklan yang memegang sumpit Jadi kali ini Soklan menghadapi jurus serangan ilmu senjata poan keampit yang berbahaya Tentu saja Soklan tidak mau membiarkan tangannya tertotok karena biarpun andai kata ia mampu membuat daging itu terlepas Kalau sampai ia tertotok dan sumpitnya sendiri terlepas, ia tentu akan mendapat malu dan itu berarti ia kalah Cepat ia menggerakan pergelangan tangan memutar sumpitnya membentuk lingkaran yang kuat, menangkis tiga kali totokan lawan Akan tetapi, ternyata lawan tidak jadi menyerang, sebaliknya sumpit lawan kini lagi-lagi sudah menyambar dan menjepit dagingnya yang tadi terpental ke atas dan kini sudah melayang turun lagi Karena Soklan tertipu dan gadis ini tadi mencurahkan perhatian untuk menangkis totokan-totokan masa Tentu saja ia tak cepat mencegah lawannya menjepit kembali daging itu Tinggal sejurus lagi Nona, Iebok tersenyum dan mengacungkan daging dalam jepitan sumpitnya Merah wajah Soklan dan Nona ini hampir putus aa Orang di depannya benar-benar liaya dan cerdik, semua mata para ramu ditujukan kepada adu kepandayan yang aneh dan lucu ini dan kalau sekali lagi ia tidak mampu merampas daging Betapapun juga ia akan kehilangan muka di tempat itu Tiba-tiba Ye Uli beikata, nonaku ini tidak mau sungguh-sungguh merampas, mengapa kau orang tua tidak bisa mengerti? Kalau Nona majikanku menghendakinya, maka dalam sejurus saja pasti daging itu dapat dirampasnya? Dan sekarang ini nonaku sudah memberi muka terang kepada Longhiong Mengapa Longhiong tidak mau mengerti Iebok mengerling ke arah Yali dan tertawa Ha, ha, namamu Aliok tadi bukan? Eh, Aliok, kalau benar nonamu sengaja tidak mau merampas bolahkah Aku tahu mengapa tidak mau karena daging di sumpitmu itu bau dan tidak enak terdengar suara ketawa di sana-sini Tetapi Iebok tidak marah hanya tersenyum Sebaliknya malah Sioklan menjadi marah dan mendongkol Aliok ini bicara ngocobelo Apakah mengira bahwa yang hadir itu anak-anak kecil yang mudah saja dibohongi? Akan tetapi karena pelayannya sudah terlanjur bicara Ia berkata singkat, aku sudah menyerang empat kali Kalau sekali lagi tidak herhasil biarlah aku mengaku kalah Nona pasti berhasil kalau memang mau sungguh-sungguh Mengapa tidak kata Ie Uli dan seperti tanpa disengaja dengan muka tegang pelayan ini Menaruh kedua tangannya di atas meja, di depannya Tiba-tiba tampak sinar gembira di muka Si Nona Gerakan Ie Uli yang seperti tak disengaja itu mengingatkannya Ah, kenapa ia begini bodoh? Sejak tadi lawannya itu memegang sumpit dengan siku ditekan di atas meja Sehingga dapat tegak dan lebih bertenaga Sikunya itulah yang menjadi semacam kaki Dan ia kalau mampu melemahkan kaki ini Tentu dengan mudah, sumpitnya mampu merampas daging Tanpa tergesa-gesa sehingga tidak kentara Nona itu lalu menaruh pula tangan kirinya di atas meja Kau benar Aliok Kalau aku mau, tentu sekali serang aku berhasil Orang tua Si Ie, kali ini kau waspadalah dengan ucapan ini Sioklan hendak memancing perhatian lawan agar lebih memusatkan perhatian pada sumpitnya yang menjerit daging Pancingan ini berhasil karena Iebok yang mendengar ucapan pelayan dan nonanya tadi kini benar-benar memusatkan perhatian kepada sumpitnya bertekad untuk mempertahankan daging Sumpitnya menghadapi penyerang yang terakhir Sioklan dengan amat tajam memandang daging di sumpit lawan Kemudian sempitnya sendiri bergerak, dibarengi bentakannya keras lepaskan Dan ia menggunakan sumpitnya untuk menggempur sumpit lawan Diam-diam Iebok tertawa Alangkah bodohnya Nona ini, pikirnya Dengan jurus-jurus yang lihai saja masih belum mampu merampas dagingnya Apalagi dengan kera kasar seperti ini Hanya menggempur sumpit beradu sumpit Menggunakan tenaga Mana mungkin berhasil? Ia tertawa dan hendak mengerahkan tenaga menerima benturan sumpit lawan Akan tetapi mulutnya yang menyeringai tertawa itu berubah mengeluarkan seruan kaget ketika tiba-tiba meja tergetar dan sikunya menjadi lumpuh Tangannya menggigil dan ketika benturan tiba Ia tidak mampu mempertahankan lagi sumpitnya yang runtuh terlepas dari jari-jari tangannya Ketika Iebok tersadar bahwa gadis itu menyerangnya melalui meja dengan tangan kiri yang menggunakan sinkang menggempur sikunya Ternyata telah terlambat Daging yang jatuh dari sumpitnya telah disambar oleh sumpit syoklan yang tersenyum-senyum sambil mengangkat daging itu tinggi-tinggi agar tampak oleh semua orang Sorak-sorai menyambut kemenangan syoklan ini didahului oleh Ye Uli yang tadi diam-diam membantu nonanya dengan menggerarkan tangan pada meja Kalau saja tidak dibantu pemuda sakti ini, agaknya belum tentu syoklan berhasil karena menyerang siku lawan melalui meja yang digetarkan tenaga sinkang membutuhkan tenaga yang kuat sekali Nona sungguh cerdik, saya mengaku kalah kata Iebok yang segera mengundurkan diri Pada saat itu terdengar suara mendengus di susul kata-kata yang nadanya mengejek Suara ini datangnya dari meja sebelah kiri meja syoklan, suara seorang wanita yang terdengar lantang karena pada saat itu semua orang sudah diam kembali Huh, permainan macam itu saja apa sih anehnya? Anak kecil pun bisa tentu saja suara yang terdengar pada saat semua tamu berdiam dan keadaan menjadi sunyi ini Terdengar jelas dan amat menarik perhatian Semua mat menengok dan karena wanita yang bicara itu duduk di meja sebelah kirinya, selan hanya mengeling dan memandang dari sudut matanya Tidak seperti Ye Uli dan Abou yang langsung menoleh dan memandang penuh selidik Dia adalah seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun, bentuk mukanya tentu akan cantik manis Kalau saja wajah itu kulitnya tidak dirusak oleh bekas penyakit cacar sehingga kulit mukanya kini tidak halus lagi Melainkan agak bopeng dan totol-totol hitam ini dicobanya untuk dihilangkan dengan lapisan bedak putih yang agak tebal Untuk menutupi kekurangan itu, wanita ini menghitamkan alisnya dengan alat penghitam alis sehingga alis itu bentuknya tebal dan panjang melengkung dan bibirnya dicat merah sampai menyolok Tubuhnya agak gemuk, akan tetapi pinggangnya sengaja diikat dengan ikat pinggang amateratnya agar kelihatan ramping dan yang luar biasa adalah pinggulnya Pinggul ini berdaging besar dan amat montok sekali sehingga ketika ia duduk seakan-akan ada yang mengganjal di bawah pantatnya Ketika melihat bahwa semua mata, termasuk mata ketiga cuan rumah memandang kepadanya, wanita itu menjemikan bibirnya lalu tersenyum lebar sehingga tampak deretan giginya yang putih dan rata akan tetapi agak besar-besar sehingga membuat mulutnya kelihatan lebar Dengan gerakan yang jelas ia lakukan agar tampak oleh semua orang, ia menggerakkan sumpitnya, memasukkan sepasang sumpit ke dalam mangkok dan ketika ia mengambil sumpitnya Dan ujung masing-masing sumpit sudah tertusuk sebuan bakso ikan yang bundar dan putih Kemudian sekali ia menggetarkan tangan dua buah bakso itu melayang naik ke atas dan tepat sekali memukul potongan gigi garpu yauk tadi ditiup menancap oleh syoklandi tiang yang melintang di bawah atap Semua orang jadi terbelalak kaget dan kagum karena dua buah bakso itu menghantam potongan garpu dengan keras sekaji dan ketika melayang turun ternyata potongan garpu itu sudah terbawa turun menancap pada dua buah bakso Diam-diam Ye Uli terkejut Itulah hasil dari kekuatan Sien Kang yang hebat, sama sekali tidak boleh dipandang ringan, apalagi oleh syokland Ia tahu bahwa gadis ini jauh di bawah wanita itu tingkat kekuatan Sien Kangnya Syokland biarpun kelihatan tersenyum dan tidak mengacuhkan, namun sesungguhnya ia pun terkejut sekali Sebagai seorang ahli yang sudah tergembleng sejak kecil, ia pun bukan tidak tahu bahwa wanita itu amat tinggi kepada dayanya dan dia sendiri tidak akan mampu melakukan demonstrasi yang diperlihatkan wanita itu tadi Akan tetapi tentu saja ia tidak merasa gentar seujung rambut pun Ia masih duduk tidak perduli dan melanjutkan makan minum Kesunyian yang menyusul perbuatan demonstrasi wanita itu dipecahkan oleh suara ketawa Ie Cu Lin Perbuatan tamunya yang menjadi sahabat baiknya ini sedikit banyak telah membantu pihak cuan rumah menebus kekalahan dalam demonstrasi mereka tadi melawan Sian Li Eng Cu Hahaha Sungguh Cu Ito Anio amat hebat, makin lama makin lihai saja membuat kami takluk dan kagum Akan tetapi, agaknya pertunjukan-pertunjukan para tamu yang terhormat dan gagah perkasa seharusnya dilakukan menurut turutan yang rapi dan tidak kacau balau Kita semua tahu bahwa pertemuan ini disamping membicarakan tentang siasat-siasat dan rencana-rencana pekerjaan kita menentang kaum penjajah Juga diadakan pertemuan saling mempererat persahabatan dan saling menambah ilmu pengetahuan serta saling mengisi dan menuntun agar kita makin kuat menghadapi musuh rakyat Semua tamu menyambut kata-kata ini dengan mengangguk-angguk setuju, malah ada di antara mereka yang sudah terlalu banyak minum, saking gembira sebab akan menyaksikan demonstrasi-demonstrasi ilmu silat linggi, sudah bersorak dan bertepuk tangan Ie Kiok Su, orang kedua dari Wang Ho Sam Leong yang tadi mersam mendongkol kepada dua orang murid Kim Hang Pai karena mereka berdua itu seolah-olah beifihak dan bersikap ramah kepada Sian Li Eng Chu Kini bangkit berdiri dan mengangkat kedua lengan ke atas sebagai tanda agar para tamu tidak berisik karena ia mau bicara Setelah suasana menjadi sungi, si muka tikus ini berkata sambil memandang ke arah meja Sian Li Eng Chu Cui sekalian, dalam pertemuan hari ini, kami mendapat kesempatan untuk memperkenalkan sahabat-sahabat seperjuangan yang baru Biarpun belum lama, baru beberapa pekan menggabungkan diri dengan kita, namun nama Kim Hang Pai sudah cukup terkenal di dunia Kang O Saat ini di antara kita yang hadir terdapat dua orang murid Kim Hang Pai yang menjadi teman seperjuangan bahkan menjadi murid-murid terkasih dari Guat Kong Tosu sendiri Kim Hang Pai sesungguhnya adalah sebuah ranting dari Kun Lun Pai yang besar, karena Guat Kong Tosu adalah seorang anak murid Kun Lun Pai yang telah mendirikan partai perselatan tersendiri Nah kami perkenalkan Pui Tiong Si Chu, Cuan Gagah, dan Kan Bwee Li Hiap, Nona Gagah, dari Kim Hang Pai sejak si muka tikus angkat bicara Pui Tiong dan Kan Bwee sudah saling pandang Kemudian Pui Tiong berbisik kepada Sian Li Eng Chu Harap Nona hati-hati wanita itu adalah Cui Hwa Hwa atau yang disebut Cui To Anio, ilmu kepandainya tinggi sekali, diam-diam soalan terkejut Pernah kakeknya menyebut nama Cui Hwa Hwa ini sebagai seorang tokoh Kang Owi yang terkenal Kini mendengar kata-kata si muka tikus ia tahu bahwa dua orang murid Kim Hang Pai yang amat baik terhadapnya ini dikutik-kutik maka ia mendengarkan penuh perhatian Ia pun tahu bahwa Kim Hang Pai masih merupakan partai sesumber dengan dia, karena benar seperti dikatakan si muka tikus tadi Dahulu Buat Kong Tosu adalah seorang anak murid Kun Lun Pai yang melakukan pelanggaran sehingga diusir dari Kua Lun Pai yang kemudian membentuk sebuah partai persilatan sendiri Maka ia tadi tidak heran menyaksikan betapa dua orang itu bersikap baik terhadap dirinya Memang kedua orang anak murid Kim Hang Pai ini merupakan pejuang-pejuang baru yang menggabungkan diri dengan golongan pejuang yang berkumpul di sepanjang sungai Wong Ho ini Maka setelah kini diri mereka diperkenalkan Pui Tiong dan C.M.W.E. lalu bangkit berdiri mengangkat kedua tangan depan dada lalu memberi hormat ke sekeliling Harap saja Pui Si Cusudi memberi sedikit permainan pedang KMI Hang Pai untuk membuka matuk kita Tiba-tiba I.E. Kiyok Su berkata dengan suara lantang dan semua tamu lalu menyusulnya dengan ucapan-ucapan yang sifatnya mendersak Pui Tiong bertukar pandang dengan sucinya yang mengangguk perlahan pemuda baju biru itu lalu bangkit menjurah ke arah I.E. Kiyok Su dan berkata Sesungguhnya saya yang muda merasa malu harus memperlihatkan kebodohan di depan banyak orang gagah Akan tetapi untuk sekedar mengembirakan pertemuan ini, biarlah saya melupakan kebodohan sendiri Harap sahabat sekalian tidak menjadi kecewa, para tamu bertepuk tangan ketika pemuda ini melangkah ke tengah lapangan Kemudian monjurah ke sekeliling dan mencabut pedangnya Sebuah pedang yang bagus dan berkilau saking tajam Kemudian Pai Tiong mainkan pedangnya mula-mula lambat, makin lama makin cepat sehingga pedangnya berubah menjadi segulungan sinar putih berkera depan Siok Lan yang menonton penuh perhatian, mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang pemuda sipui ini cukup kuat Mempunyai sumber ilmu pedang Kunlun Pai, hanya gayanya yang dirobap sehingga kini ilmu pedang ini disebut Kim Hang Kiam Hoat Ilmu pedang partai Kim Hang Pai Pada saat itu berkelebat bayangan hijau dan tau-tau cuy Hwa Hwa sudah berdiri di tengah lapangan menghadapi Pui Tiong sambil berkata nyaring Orang sipui ilmu pedangmu bagus sekali kalau bermain sendiri tentu kurang menarik Pui Tiong menghentikan tarian pedangnya dan menjura sambil menekuk pergelangan tangan sehingga pedangnya tersembunyi di bawah lengan Tuan Yeo, apakah yang Tuan Yeo maksudkan cuy Hwa 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 tertawa sehingga tampak giginya yang besar-besar, matanya yang lebar mengeluarkan sinar berseri ketika ia berkata Pui Yung Hyong biarpun engkau dikenal sebagai seorang tokoh Kim Hang Pai namun ilmu pedangmu masih dapat ku kenal sebagai Kunlun Kiam Hoat Aku sudah seringkali berhadapan dengan ilmu pedang Kunlun Pai dan sudah seringkali menundukannya, sampai disini wanita ini mengerling ke arah Shoklan dengan senyum mengejek dan memandang rendah sekali Maka aku mengenalnya begitu melihat gerakan bu merah telinga Pui Tiong akan tetapi masih bersikap merendah dan hormat Tidak salah ucapan Tuan Yeo, memang tidak perlu kami sangkal bahwa guru kami Gwat Kong Tosu adalah bekas murid Kunlun Pai akan tetapi ilmu pedang kami adalah Kim Hang Kiam Hoat Bukan Kunlun Kiam Hoat kembali wanita itu tertawa dan setelah kini ia berdiri, tampak betapa pinggulnya benar besar-besar, menjendul di kanan-kiri dan ketika ia tertawa Kedua gunung pinggul penuh daging itu bergoyang-goyang dibalik pakaian yang berwarna hijau dan terbuat dari sutera tipis Orang-orang yang berada di sebelah belakangnya seolah-olah dapat melihat daging pinggul yang montok itu menari-menari Pui Nghyong, sudah kukatakan tadi, bahwa bermain seorang diri kurang menarik Maka biarlah aku menemanimu dengan tangan kosong dan sebagai bukti kata-kataku tadi, hendakku perlihatkan kepadamu dan kepada semua tamu betapa dalam sepuluh jurus aku sanggup menundukanmu seperti yang sudah terlalu sering kulakukan terhadap ilmu pedang Kunlun Pai semua yang hadir terkejut Biarpun tak dapat dikatakan bahwa ilmu pedang pemuda itu indah sempurna, namun harus diakui cukup hebat dan tangguh Mungkin kalau menghadapinya dengan senjata lain, Cui Hwa Hwa yang terkenal sekali itu akan dapat mengambil kemenangan Akan tetapi, menghadapi pedang pemuda itu dengan tangan kosong dan berjanji akan menundukannya dalam sepuluh jurus? Benar-benar terlalu tekebur Ye Uli yang menyaksikan gerak-gerik wanita itu penuh perhatian, diam-diam merasa khawatir Jelas dapat terlihat oleh siapapun juga bahwa sesungguhnya bukan murid Kim Hang Pai yang ditekan atau ditantang oleh Cui Hwa Hwa Melainkan Siok Lan, Sian Li Eng Chu yang dikenal sebagai murid Kunlun Pai Dan menurut penilaian Ye Uli, tingkat kepandayan wanita itu lebih tinggi daripada Siolan Sehingga kalau ejekan-ejekan menantang itu dilayani Siolan tentu akan berbahaya sekali bagi nona pujaan hatinya itu Memang kekhawatiran Ye Uli itu ada tanda-tandanya akan terjadi Siolan biasanya berwatak riang gembira Akan tetapi kalau ia tersinggung dan marah Sepasang pipinya menjadi bersemu kemerah-merahan dan sepasang matanya yang biasanya bening dan riang jenaka itu memancarkan cahaya kilat Dan pada saat itu keadaan Siolan pun sudah seperti itu ketika darah ini memandang ke arah Cui Hwa Hwa yang hendak mempermainkan Pui Tiong Pui Tiong sendiri juga penasaran Ditantang untuk dihadapi dengan tangan kosong dan akan dikalahkan dalam sepuluh jurus benar-benar memanaskan hatinya Maka ia segera menjura lagi dan berkata Sebelumnya terima kasih bahwa Cui Tiong yang tersohor lihai suka memberi petunjuk tak perlu sungkan Seranglah kata Cui Tiong sambil tersenyum lebar Pui Tiong lalu memutar pedangnya, mengayun ke atas kepala dan mulai menyerang maju Putaran pedangnya cepat dan kuat sekali, lalu meluncur ke arah leher lawan Namun gerakan Cui Tiong benar-benar mengagumkan Hanya pinggunya yang besar montok itu saja yang tampak bergerak Sedangkan lain tubuh tidak lampak bergerak Akan tetapi tahu-tahu ia sudah miringkan tubuh dan serangan pedang itu menyambar lewat Kemudian secepat kilat, tangan kirinya menyambar maju ke arah siku kanan Pui Tiong yang memegang pedang Pui Tiong kaget sekali karena kalau sampai sikunya tertotok atau terpukul tentu pedangnya akan terlepas Maka cepat ia berseru sambil meloncat ke belakang pedangnya ditarik dan diputar melingkar dari luar Kini membabat ke arah pinggang Akan tetapi agaknya Cui Tuan Nyo tadi tidak berkata main-main karena buktinya Ia seperti telah tahu atau mengenal gerakan pedang Pui Tiong dan sebelum pedang itu membabat pinggangnya Tubuhnya sudah melompat ke atas, kemudian dari atas tubuhnya melayang turun dengan kedua ujung kaki menyerang pundak Pui Tiong Pemuda baju biru ini tentu saja tidak mau ditendang pundaknya dari atas Ia meredahkan tubuh dan memutar pedang di atas kepala seperti payung yang bertugas menyeram pangbuntung kedua kaki lawan Terdengar Cui Hwa Hwa Tertawa dan tubuhnya yang masih di udara itu tiba-tiba membuat salto atau poksai dua kali sehingga serampangan pedang Pui Tiong tidak berhasil Pui Tiong mendesak terus dan sampai berlangsung sembilan jurus Belum juga ia mampu menyentuh ujung baju Cui Hwa Hwa Akan tetapi hatinya girang karena sejurus lagi kalau wanita sombong itu belum dapat mengalahkannya, berarti ia menang Maka ia kini tidak menitik beratkan kepada serangan Jurus terakhir ini ia menitik beratkan kepada pertahanan dan ia hanya membacokan padangnya ke arah leher lawan sambil menjaga diri sendiri, menutup segala lubang Alangkah kaget hati Pui Tiong ketika mendapat kenyataan bahwa kini lawannya sama sekali tidak mengelak atau menangkis, membiarkan pedang ayam bar pinggir leher sebelah kiri Betapapun juga Pui Tiong tiak bermaksud melukai lawan, apalagi membacok leher yang dapat menimbulkan bahaya maut Maka dengan gugup ia berusaha menahan bacokan atau sedikitnya mengurangi tenaganya Namun terlambat pedangnya tetap mengenai leher Cui To Anyo Tak Pui Tiong terkejut sekali karena pedangnya seperti mengenai benda keras dan pada saat itu Cui To Anyo membuat gerakan menghantam dengun kepalan kiri ke arah lambungaya Selagi ia bingung dan menangkis dengan tangan kiri, tiba-tiba pedangnya terampas oleh jari-jari tangan Cui To Anyo yang kanan Yang menjerit pedang itu dengan jari-jari ditekuk dan dengan kenyataan yang luar biasa telah merampas pedang sehingga terlepas dari tangannya Dan kini berada dalam jepitan jari tangan kanan Cui To Anyo yang mengangkatnya tinggi-tinggi Nah, tepat sepuluh jurus Inilah jurusku yang ampuh untuk menghadapi ilmu pedang kunlunpai yang tak pernah gagal merampas pedang kunlunpai Jurus ini ku beri nama Engjau Fokiam, Cakar Garuda Sambar Pedang Jurus macam ini barulah ada harganya disebut ilmu Tidak seperti segala macam kepandaian ansak kecil seperti yang telah diperlihatkan tadi sambil berkata demikian Kembali dengan sengaja dan penuh tantangan Cui Hwa Hwa mengerling ke arah meja Soeklan Kemudian dengan sikap memandang rendah, ia mengangsurkan pedang kepada Pui Tiong yang menerimanya dan yang segera mengundurkan diri dengan muka pucat Tadinya ia marah, akan tetapi ketika bertemu pandang dengan sucinya, ia melihatkan Bu E berkedip maka ia lalu mengundurkan diri tanpa berkata sesuatu Seperti telah diharap-harapkan orang banyak dengan pancingan tantangan Cui Hwa Hwa terhadap tamu istimewa Sian Li Eng Chu Yang dianggap telah memusuhi Ang Bin Kaipang sebagai teman-teman seperjuangan mereka ini Soeklan bangkit berdiri Akan tetapi Ye Uli yang sudah siap menghindarkan Soeklan daripada bahaya, jaga cepat bangkit berdiri bahkan berlari-lari mendahului Nona itu ke tengah lapangan di mana Cui Hwa Hwa masih berdiri Sambil tertawa-tawa ia berkata, mendahului Soeklan yang sudah hendak menegurnya Eh Nona, bukankah ilmu yang dipertontonkan tadi, menjepit pedang, sama benar dengan ilmu yang pernah Nona ajarkan kepada saya? Namani juga hampir sama Heran sekali kenapa bisa begitu sama, bukankah yang Nona ajarkan ITN hanya untuk tontonan anak-anak di tengah pasar? Hanya beberapa detik saja wajah Soelan tercegang keheranan, akan tetapi dasar ia cerdik dan jenaka, segera saja wajahnya yang cantik jelita itu berubah, bersari-seri dan mulutnya tersenyum simpul manis sekali Kau betul, Aliyok Baiknya kau ingatkan aku, hampir aku lupa Memang sudah pernah kuajarkan padamu Leher tidak luka oleh bacokan pedang itu namanya ilmu leher kepala batu Dan ilmu menjepit pedang dengan jari itu namanya jurus Hekmau Fokci, Kucin Hilyam Sambar Tikus Jelas sekali apa yang diperbuat dan dipercakapkan antara Nona dan pelayannya ini menyinggung peristiwa tadi Lebih-lebih nama jurus itu Kalau jurus lihai dari Cui Hwa Hwa Tadi bernama Cakar Garuda Sambar Pedang, kini jurus kedua orang ini bernama Kucin Hitam Sambar Tikus Justeru muka Cui Hwa Hwa memang agak kehitaman karena bekas penyakit cacar, jadi sama saja dengan menyamakan dia dan memakinya Kucin Hitam Para tamu memandang dengan wajah tegang, dan hal yang lucu ini membuat mereka ingin tertawa akan tetapi tidak berani maka banyak yang menutup mulutnya agar tidak kelihatan tertawa Wajah Cui Hwa 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 sebentar merah sebentar makin hitam Kemarahannya hampir tak dapat ditahannya lagi Akan tetapi ia tidak tahu harus berkata atau berbuat apa karena dua orang itu tidak terang-terangan menyinggung namanya Pada saat itu, tiba-tiba soalan meretibut pedangnya dengan gerakan indah dan cepat Semua orang tertegun kagum menyaksikan sinar pedang putih kemilau dari pedang parak itu Awas, Aliok! Mari kita perlihatkan apa yang telah kita latih dahulu Aku akan bacok lehermu, keluarkan ilmu leher kepala batu kemudian kau cakar pedang ini dengan ilmu hekmu fok cematu ye uli berseri Pemuda ini merasa geli, akan tetapi juga gembira dan kagum Siolan benar-benar seorang gadis yang selain berani dan jenaka Juga berotak tajam sekali sehingga dapat mengerti ajakannya untuk bergurau dan memukul kesombongan Cui Hwa Hwa Baiklah, Nona Biar semua orang melihat bahwa saya, biarpun hanya seorang pelayan Akan tetapi adalah pelayan dari Sin Li Eng Chu dan tentu saja mengenal ilmu kucing ini Ia mengatakan ilmu kucing untuk mengimbangi ucapan Cui Hwa 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 yang mengatakan bahwa kepandaian Siolan tadi seperti anak kecil Siolan memainkan pedangnya, memutar-mutar ke atas dan berteriak Hiya'at pedang itu menyambar leher ye uli Pemuda ini maklum bahwa nonanya sudah tahu akan keadaannya yang tidak pandai silat Maka ia pun sengaja membuat gerakan takut-takut sehingga tampak lucu Pedang itu meluncur dan berhenti tepat setelah menyentuh kulit leher ye uli Dari situ saja para ahli yang hadir di situ maklum bahwa Sin Li Eng Chu benar-benar seorang ahli pedang yang hebat Karena pandainya ye uli bersandiwara Siolan berlaku hati-hati sekali agar pedangnya jangan sampai melukai pelayannya Maka ia tadi telah mengukur tenaganya dan tepat sekali pedangnya sudah terhenti ketika menyentuh kulit leher pelayan itu Dengan lagak dibuat-buat ye uli lalu mengangkat tangannya, ditekuk jari-jarinya seperti yang dilakukan Cui Hwa Hwa Tadi Lalu perlahan-lahan ia menggerakkan jari-jarinya menjepit pedang Ia sengaja membuat jari-jarinya seperti tidak kuat dan takut-takut menghadapi mata pedang yang tajam Maka ia lalu menggunakan pula tangan kirinya membantu Barulah jari-jari kedua tangannya dapat menjepit pedang dan diangkatnya ke atas Inilah jurus kucing hitam sambar kikus Cieieieet, cieieieet kata ye uli sambil berjingkrak-jingkrak dan berputaran di lapangan itu menjinjing pedang Sorak-sorai meledak menyaksikan pertunjukan yang lucu ini Apalagi abong, dia sampai hampir terjungkal dari bangku yang didudukinya saking terpingkal-pingkal Kemudian ia bangkit dan menghampiri ye uli, menjura sampai dalam dan berkata mengacungkan jempolnya Wah, siapa kira nona telah memberi pelajaran begini hebat Siapa aduga saudara aliyok ini ternyata seorang pandekari yang hebat Hahaha ye uli mengembalikan pedangnya kepada syoklan yang menyimpannya Kemudian berkata kepada Ahou Engkau sendiri, sudah dipilih menjadi tukang perausian liengcu Tentulah bukan orang sembelarangan pula Ini aku ketahui benar pada saat itu Suara ketawa merada dan terdengar bentakan nyaring Inilah suara cuihawa-hawa yang menjadi marah bukan main Wanita ini tak dapat menahan kemarahannya lagi sampai hampir meledak rasa dadanya Keparat laknat Berani kalian memandang rendah kepada nyonya besarmu Kalau kalian sudah bosan hidup, hayo maju Baik nona majikannya, maupun pelayannya, apalagi tukang perahunya semua akan kupatahkan batang lehernya satu persatu Kalau tidak bisa, jangan sebut nama ku cuihawa-hawa lagi Wanita itu menghadapi syoklan bertiga sambil bertolak pinggang Matanya seakan-akan membakar mereka bertiga Nah, paman abong Kau ditantang orang Beranikah aku? Aku tentu saja abon tidak berani dan mukanya pucat matanya terbelalak Kedua kakinya mengsigil Di sana sini sudah terdengar orang tertawa cuihawa-hawa tersenyum mengejek dan memandang rendah sekali Akan tetapi Ye Uli sudah mendapat akal Ia menghadapi wanita itu dan bertanya Kau tadi benar-benar menantang kami Termasuk paman abong tukang perahui-ui betul Bujang Hina Diene adu aku, aku tahan Paman abong mengapa begitu merendahkan diri aku tahu bahwa dalam mengadu kepandayan Kau jauh lebih menang daripada Toanio ini Kenapa kau pura-pura khawatir sebelum sempat abong membantah Ye Uli berkedip kepadanya lalu bertanya lagi kepada cuihawa-hawa Cui Toanio, di sini banyak saksi Benarkah kau berani menantang paman abong untuk mengadu kepandayan? Siapa yang kalah harus lekas-lekas angkat kaki dari sini? Beranikah kau boleh? Suruh dia maju akan kupatahkan batang lehernya Ye Uli Lalu menghampiri abong yang masih gemetaran Lalu mendekatkan mulut di telinga tukang perahu itu beibisik-bisik Seketika cerah wajah abong dan sambil mengangkat dada Ia melangkah maju menghampiri cuihawa-hawa Akan tetapi betapapun juga masih tampak jelas kedua kakinya menggigil Sehingga keadaan yang lucu ini membuat semua orang tertawa geli Hanya Wong Ho Sam Leong yang memandang marah karena mereka sendiri merasa terhina Alen pelayan-pelayan Sian Lieng Chu yang menganggap tempat itu sebagai panggung sandiwara Di mana mereka boleh membadut senaknya To Anio kata si tukang perahu dengan suara lantang Seorang gagah tidak akan menjilap udahnya sendiri Betul-betul bentak cuihawa-hawa dengan keras sehingga tukang perahu itu kelihatan kaget Kau menantang aku abong untuk mengadu kepandayan Betul-betul Mulailah bentak lagi cuihawa-hawa yang sudah mengepal tinju gatal-gatal kedua Tangannya untuk mematahkan leher Tukang perahu Dan aku yang akan menentukan apa macam pertandingan Betul-betul dan boleh kau pilih Tangan kosong atau bersenjata tukang perahu itu mengangkat alisnya Siapa bilang tentang tangan kosong? Siapa bilang pula bersenjata? Tentu saja dua macam pertandingan kan To Anio Pertama dengan tangan kosong Kedua dengan senjata baik Awaslah setangan-tangan kosong Stop dulu si tukang perahu cepat mundur ketakutan To Anio, mengapa kau begini ceroboh? Aku belum menyatakan care dan pilihanku kau sudah buru-buru saja Bernasuh sekali kau agaknya Yang kemaksudkan dengan tangan kosong bukan sekali-kali watuk memukul orang To Anio jangan curang saking takutnya kalau-kalau ia dipukul Abo mundur-mundur seperti orang hendak melarikan diri Akan tetapi punggungnya didorong maju dari belakang oleh Ye Uli yang berkata mengejek Abo, jangan takut Banyak saksi hidup di tempat ini Kau harus memberi kuliah kepada To Anio itu Agaknya To Anio itu mengira bahwa Tuhan menciptakan manusia diberi tangan hanya untuk memukul orang manu Ya manusia pengecut sui Hwa Hwa sudah memaki lagi Tangan kiri bertolak pinggang Tangan kanan menudingkan telunjuk ke arah muka Abo kalau memang tidak berani Mundur saja dan biarkan nonamu yang maju Mulutmu yang buruk tadi menantang dengan tangan kosong Kemudian dengan senjata Apakah engkau hendak menjilat ludah sendiri sama sekali tidak To Anio Aku tetap dengan tantanganku kepadamu Pertama dengan tangan kosong Kita berdua boleh mengadu kepandayan Terjun ke sungai dan menangkap ikan dengan tangan kosong Siapa lebih cepat dapat menangkap ikan Dia menang Nah siapa bilang peraturan ini tidak adil Dan kedua dengan senjata dayung Kita berlomba memutari sungai melawan arus Kalau aku kalah aku akan paikui Berlutut menyembah Sampai 27 kali di depan To Anio Semua orang tercengang mendengar ini Kemudian meledak suara tawa mereka Cui Hwa Hwa Makin hitam mukanya Dan ia membanting-banting kakinya berdebah Siapa sudi main-main dengan engkau Kalau tidak ada kepandayan Hayo menggelinding pergi Atau Hem Ku hancurkan kepalamu melihat wanita itu Sudah gatel tangan hendak menerjang Maju Ye Uli khawatir dan cepat ia melangkah maju Eh Eh Cui To Anio sebagai seorang pendekar wanita yang besar Benar-benarkah tidak malu untuk memukul orang yang tak bersalah Apalagi orang yang tidak melawan To Anio sendiri yang salah sebaliknya Paman Abo ini benar 100% Dia tadi menantang To Anio mengadu kepandayan bukan? Nah bernah menangkap ikan dan mendayung perahu Tentu saja merupakan kepandayanya kepandayan seorang tukang perahu Masa ia diharuskan mengadu pukulan? Dia bukan tukang pukul Kalau memang To Anio tidak berani menghadapi tantangannya Bilang saja terus terang dan mengaku kalah Itu baru sikap orang gagah Kalau memang merasa kalah lalu hendak menggunakan kekerasan dan memukul Itu namanya sewenang-wenang seperti perbuatan tukang pukul bayaran yang kasar Setelah berkata demikian Ye Uli memandang ke arah ruangan tamu dan bertanya Cui Eng Hiong sekalian yang mulia Kalau perkataan saya tadi ada yang keliru Harap betulkan semua tamu menjadi geli dan juga kagum akan kelihayan mulut pelayan Sian Li Eng Chu ini Jarang ada orang berani main-main terhadap Cui Hwa Hwa Akan tetapi sekali ini nyonya yang galak itu dipermainkan dan terpojok dalam keadaan serba salah Maka mereka lalu berteriak Betul 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 Terima kasih.